selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai saya ada 7 saham yang pertama trim, kedua pcr, ketiga wmuu, keempat akra, kelima same, ke enam mlpl, dan ketujuh mppa langsung saja kesan pertama ada trim yang hari ini ditutup terkoreksi 1,31% ke harga 452 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker samarinya, trim didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical, trim bagus ya dia strong uptrend kalau dilihat dari MA20 juga sangat tajam mengarah ke atas dan sudut kemiringannya juga 45 derajat dan juga terlihat trim kan sudah breakout dari resisten 440 jadi apakah menarik? ya cukup menarik cuman tetap hati-hati pokoknya kalau yang mau coba spekulasi buy ya coba aja antri trim ini kalau mendekati 440 buy on weakness dan target profitnya 480 kan naik turunnya ini sekitar 40 poin dari support ke resisten nah ini menarik dan support 2 nya di 400 best buy nya dimana? kalau best buy nya ya di 400 mendekati MA20 nya ini apakah bisa beli di 440? bisa coba aja di trading kan swing trade ya cari profitnya gak usah banyak-banyak yang penting profit 3-7% udah take profit ya kecuali saat bapak ibu bali dia langsung mampu breakout 480 ya bisa tetap di hot tapi kalau cuma naik dan gak tutup di atas 480 mending profit taking dulu tapi kalau dilihat trim ini kan koreksi 2 hari belum kecil jadi lihat hari Senin harusnya ke 1 lagi candle merah kalaupun langsung rebound ya bagus tapi maksimal 1 candle merah lagi kalau sampai jebol yaudah cut loss aja dulu kalau yang beli di daerah atas ini karena ada peluang trim itu kalau jebol 440 dia ke 400 itu sangat mungkin karena ini dia ayunannya cukup lebar dilihat nih ya ini dari harga tertingginya 360 nih sampai 280 aja eh sampai ini 320 10% jadi sangat bisa dia ngayun sampai 440 nah apalagi cuma 9-10% 2 kali deket ARB udah kan jadi kalau punya strategi lain misalnya beli dulu 50 atau 30% atau yang biasa dibilang titip sendal nanti skenario dia jebol nambah lebih banyak di bawah terus dia mantul dikit bisa profit taking bisa juga seperti itu mana cocok lah strateginya tapi yang kalau mau beli lansam nggak mau nawar-nawar nggak mau nyicil ya cut loss kalau dia tutupannya di bawah 440 kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 400 itu resikonya lebih besar tapi kalau siap ya nggak masalah juga kalau saya lihat tetap sih ada peluang trim itu rebound minggu depan ya bisa aja dia uji lagi 480 yang penting nggak jebol 440 seperti itu untuk trim MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross 2 hari koreksi dengan volume kecil jadi ya harusnya hari Senin atau Selasa itu ada rebound untuk trim yang penting Senin jangan sampai jebol 440 seperti itu untuk trim langsung saja kesam kedua ada UPCR yang hari ini ditutup koreksi 6,49% ke harga 432 kalau dilihat transaksi asing malah net buy kalau dilihat dari broker samarinya UPCR diakumulasi yang akumulasi juga LG ya brokernya sendiri langsung saja ke technical secara technical ini sih namanya downtrend strong downtrend karena sudah membentuk 2 lower low 2 higher low jadi arahnya mungkin satu kali lagi bisa ke 400 karena UPCR ini papan akselerasi jadi turunannya itu bisa lebih dari 6%, 7% bisa sampai 8% kalau mau beli UPCR ini cari pantulan ya tunggu di area psikologis harga-harga 400 ini kalau dia nyentuh 400 ya Bapak Ibu bisa spekulasi baik tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 400 kalaupun dia bisa rebound kan lumayan dari 400 misalnya ke 430 atau 450 jadi 10% lebih sampai 12% profitnya kalau tertarik tapi ini disclaimer on ya karena UPCR juga saham high risk dan UPCR baru aja breakdown dari support psikologisnya 500 jadi UPCR sudah berubah fraksi harga naik turunnya itu 2 poin nah jadi rawan juga tapi harusnya ya di 400 sepertinya akan ada pantulan jadi seperti itu untuk UPCR yang nyangkut dari di atas ya tergantung kalau niatnya trading harusnya pakai cut loss ya kemungkinan dia nggak mau cut loss itu gara-gara kejadian mungkin sebelum-sebelumnya pernah cut loss tapi eh sahamnya terbang itu tuh biasa kalau di trading ya kalau bener sudah cut lossnya misalnya dia tutup di bawah 500 cut loss dan besoknya dia naik yaudah bukan rejeki nggak mungkin sempurna trading selalu beli langsung jual untung selalu beli jual untung itu nggak mungkin apalagi yang scalping ya cut loss itu tiap hari pasti cut loss karena nggak mungkin sempurna walaupun kalau dihitung-hitung profitnya itu lebih besar karena ya cut lossnya paling 1-2 profitnya bisa 5-6 nah gitu ya pokoknya buang pikiran jauh-jauh kalau trading itu bisa selalu untung dalam trading sekali buy pasti ada cut lossnya itu nggak bisa dihindari harus dibiasakan yang penting bapak ibu punya trading plan jalanin trading plan kalau cut loss yaudah tinggal dipelajari lagi jangan ada penyesalan kalau ada penyesalan itu merusak psikologis ke depannya ya biasanya seperti itu nggak mau cut loss berharap ah siapa tau besok rebound karena kemarin pernah cut loss tapi ternyata rebound tapi ternyata turunnya lebih dalam coba deh dilihat history-history transaksi bapak ibu yang cut loss dan nggak cut loss itu lebih sering mananya mantulnya atau turunnya kalau keseringan turunnya berarti ya lebih baik cut loss ya kalau ada pertanyaan nanti habis dong doangnya ya ya itulah pelajarannya memang harus belajar namanya biaya belajar ya seperti itu kalau takut habis uangnya pakai dana kecil dulu belajar trading plan belajar technical kalau sudah membaik dari bulan lalu cut lossnya misalnya bulan lalu sekitar 20 bulan ini cuma 10 bulan depan 5 ya udah membaik nanti bisa ditambah karena market ini selalu ada sampai kapanpun jadi nggak perlu takut ketinggalan ya yang penting belajar aja dulu kalau mau trading kalau investasi beda cerita tapi investasi juga ada cut lossnya ya nggak mungkin juga mereka itu investasi selalu selalu untung pasti ada cut lossnya jadi seperti itu untuk upaya CR tunggu aja di 400 mungkin bisa ada pantulan kalau dilihat dari EMA EMA 20 nya juga sudah cross ke bawah EMA 60 jadi ya downtrend upaya CR nggak bisa dihindar kalau mencari pullback pullback terbatas ya bisa di 400 ini bisa ada pantulan tapi kalau bisa ya cuan bungkus sudah profit bungkus aja jadi seperti itu untuk upaya CR langsung saja kesam ketiga ada WMUU yang hari ini ditutup di harga 192 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat dari broker samarinya WMUU diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical WMUU menurut saya juga ada peluang rebound hari Senin kalaupun koreksi ya yang penting jangan jebol 190 kalau mau spekulasi buy tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 190 kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 180 juga boleh tapi cut lossnya lebih dalam sesuaikan saja kalau mau bisa cut loss dulu di bawah 190 nanti buyback di dekat-dekat 180 bisa seperti itu kalau arah kemana arahnya ke atas ini dalam proses uptrend karena dia juga baru saja break out dari 180 dan 190 dan juga WMUU ini sudah membentuk 2 lower high dan 2 higher high ini juga dia koreksi hari ini volume-nya tipis kecil dan juga tutupannya di harga penutupan hari kemarin jadi hari Senin harusnya ada rebound minim-minim bisa ke 200 lagi dan juga ya ada peluang bisa sampai 210 yang penting punya trading plan kalau mau beli di harga 192 tinggal cut loss kalau di bawah 190 tapi kalau mau kasih toleransi sampai 180 ya sesuaikan jadi seperti itu kalau dilihat dari EMA-nya EMA-nya juga mengarah ke atas dan EMA-20 sudah golden cross ke atas EMA-60 walaupun memang sudut kemiringannya belum 45 derajat ya nunggu hari Senin Selasa kalau dia berisah breakout 200 ini udah mantap untuk WMUU tapi ini disclaimer on ya keputusan jual-beli di tangan masing-masing tapi menarik untuk WMUU minggu depan langsung saja kesam keempat ada akra yang hari ini ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 4.150 kalau dilihat transaksi asing net buy minggu ini juga terus net buy kalau dilihat dari broker sama harinya akra ditistribusi langsung saja ke technical secara technical akra juga saya sudah cut loss waktu itu belinya di 4.40 kalau gak salah dan cut loss jadi dengan kondisi seperti ini bagaimana untuk akra walaupun ini kan terlihat akra itu diakumulasi bahkan dari pertengahan oktober tapi terlihat kalau memang sahamnya turun turun gak bisa juga kita ngikutin asing asing akumulasi itu gak tahu mereka jualnya kapan kalau trader retail yang dananya terbatas ya harusnya pakai trading pen cut loss kecuali yang mau juga nahan lama nah seperti ini kan dia ternyata gagal breakout dari 4.450 dan turun dan ini kemana arahnya peluangnya kalau hari Senin gak mampu kembali ke atas 4.200 itu ke 4.000 tapi bagus kalau ke 4.000 bisa spekulasi bah ini di dekat MA60 nya ini di 4.000 60 ke bawah kalau dapat 4.000 ini lebih bagus jadi ya ini harga-harga mulai menarik untuk akra kalau dilihat historis sebelumnya ya itu juga neckline yang terbentuk dari 2019 yang harusnya ada pantulan dan angka psikologis selama 4.000 ini harusnya gak boleh di jebol walaupun memang bisa aja jebol jadi seperti itu untuk akra menarik juga nih tinggal nunggu 1-2 hari lagi koreksi kalau dikasih 4.000 tinggal buy dan cut loss kalau dia tutup di bawah 4.000 arusnya gak ya sampe jebol 4.000 tapi namanya market itu apapun bisa terjadi yang penting bapak ibu punya trading plan untuk trading jadi seperti itu untuk akra lagi menarik juga ya lagi saya pantau tapi ya belum bisa masuk harganya belum menarik ini area best buy nya 4.000 sampai 4.060 dekat-dekat EMA A60 seperti itu untuk akra langsung saja ke salam kelima ada same yang hari ini ditutup di harga 452 menguat tipis 0.4% kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net share kalau dilihat dari block cost samarinya same hari ini didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical same sudah 3 hari konsolidasi di range sempit ya harusnya ada rebound minggu depan minim-minim ke 4.60 sampai 4.80 itu kan rent konsolidasinya ya harusnya bisa dia konsolidasi naik seminggu ke depan tapi ini disclaimer on kalau bapak ibu mau beli karena ini mendekati support tinggal cut loss kalau same ini turun dari 4.40 sesuaikan saja di harga berapa toleransi cut lossnya jadi seperti itu ya targetnya langsung tarik ke 4.80 mungkin dapat minggu depan untuk sampai naik lebihnya ya nggak tahu tapi kemungkinan untuk nyentuh 4.80 itu sangat peluang tapi bagus lagi kalau bisa lewat 4.80 dan tutup di 500 karena ada perubahan praksi harga bisa juga ini nanti terindikasi double bottom ini kan terlihat dia berapa kali konsol di range sempit kalau bisa terlihat nih di bawah ini ini bisa aja dia konsol seperti itu di area ini konsol sebelum naik dia membentuk double bottom kuncinya 5.20 kalau komplain breakout 5.20 udah rally lagi sameh bahkan 600 bisa akhir tahun bisa sampai menutup gap 7.60 tapi ini disclaimer on keputusan jual beli di tangan masing-masing dan juga sameh kan sudah membentuk golden cross sayangnya dia gagal breakout 5.20 ini juga bullish diaper gain jadi seperti itu untuk sameh langsung saja kesam ke 6 ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4.97% ke harga 382 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya MLPL didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal MLPL gagal lagi breakout atau tutup di atas 400 sampai 406 jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini ya arahnya bisa ke bawah lagi ke 360 atau dia bisa membuat candle hijau lagi bisa karena ini kan dia bertahan di atas 380 untuk MLPL apakah bagus MLPL bagus asal nggak turun dari 360 kalau mau best price 360 ini nah di arah ini bisa best price untuk MLPL cut lossnya juga tipis dan target profitnya lebih besar jadi seperti itu MLPL baru aja breakout dari trend line downtrendnya ya sabar dulu nunggu kemana arahnya karena ini masih konsolidasi jadi seperti itu untuk MLPL ini menarik kalau sudah bisa tutup di atas 410 sampai 412 ini ya nah kalau dia tutup di atas ini sudah potensi ke 460 dan menutup gap-gap di atasnya ini jadi seperti itu untuk MLPL langsung saja kesan terakhir ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,81% ke harga 605 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya MPPA didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical MPPA hari ini masih sama masih bergerak di area support supportnya 600 dan hari ini juga volume-nya cukup besar apakah volume buangan saya nggak lihat tadi oh ini asing distribusi dan ya volume buangan karena distribusi dan net sell asing ya yang penting jangan turun dari 600 kalau mau kemungkinan juga kalau MPPA ini bertahan di atas 600 dia masih konsolidasi range-nya itu 600 sampai 650 dan 670 jadi konsol di area ini tinggal kalau net cut mau beli tinggal cut loss kalau MPPA tutupannya di bawah 600 dan target profitnya 650 sampai 670 karena dia masih konsolidasi ya jangan ditahan-tahan kalau sudah di dekat resisten 650 670 dan besoknya dia membuat candle merah profit taking dulu nggak usah mikir ah takutnya besok dia naik ribbon yaudah ketinggalan takutnya kan seperti itu nggak usah mikir itu dulu selamatkan yang ada profit-profit tipis sering juga kekumpulnya juga banyak tapi tergantung ya karena setiap orang juga kan berbeda-beda profit resikonya ada yang tahan nahan naik turun naik turun yang penting dia mau capai target misalnya jual baru kalau nanti sudah nutup gapnya di 750 jadi seperti itu ya untuk MPPA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan Terima kasih telah menonton